Halo semuanya, ketemu lagi bareng Inra disini Sekarang saya mau coba ini lagi deh Mau kultur lagi Kultur kutu air Untuk kebutuhan makanan ya si jepang-jepang Di rumah saya ini Ini sebetulnya anak-anak ini juga lumayan banyak Cuman memang kan kalau masalah Untuk makanan itu memang agak susah Jadi harus beli-beli terus Jadi kita harus coba-coba lagi aja Semarin yang di luar itu udah lumayan agak berhasil Cuman karena hujan Itu juga gak ada penutup diatasnya Jadi ya hilang mungkin kena hujan Atau dia pada wafat itu si kutu air-kutu airnya Disini juga ada anakannya tuh Dia lagi udah menetas sudah berapa hari nih Udah 5 harian Nah jadi ini kan kalau si yang kecil-kecil ini Dia perlu makanan kutu air yang halus-halus Nah ini saya coba ya di indoor Jadi ini airnya tuh dulu bekas Apa namanya bekas Pemeliharaan ikan jepang Pembesaran Jadi ini langsung saya masukin aja Setelah-setelah beli ini aja kan Ada yang dijual tuh yang satu taker-satu taker Atau misalkan yang dijual Satu kartong ada 10 ribu ada yang 15 ribu Ini kalau ini sih saya masukin aja yang 15 ribuan Supaya starternya agak banyak Jadi kalaupun diambil tiap hari juga Gak cepet-cepet habis tuh si kutu airnya Ini sih lumayan tuh udah pada mecah-mecah Kemudian udah waktunya udah seminggu juga Udah dipanen tiap hari juga Untuk makanan ikan-ikan jepang yang ada di rumah Oh lumayan juga ya Jadi ini tinggal dikasih makannya aja Pake ini Kalau saya pake Pelet direndam Atau dihancurin Terus airnya langsung dimaksudin aja ke sini Jadi airnya tuh jadi agak-agak butuh Cuman ini saya kasih air atur Supaya oksigennya agak banyak Karena kan ini posisinya di indoor Yang di dalam ruangan Kemudian matahari juga kurang Paling saya kasih pencahayaan Pake lampu kadang-kadang itu Kalau sore atau malam Jadi ada lagi anak-anakannya juga tuh Ini sih udah Sebulan ya campur Dijagain juga sama bapaknya Memang yang agak sesuai itu kan Kalau camp jepang itu Ketersediaan makannya Jadi kita harus beli-beli Kalau beli kan agak repot juga ya Beli-beli terus Nah ini supaya Mencoba untuk mandiri ya Mandiri untuk Makanan itu Di sana juga ada anakannya Ya sih mudah-mudahan berhasil aja nih Kalau dilihat dari ini sih lumayan Penampakannya yang penting Jangan terlalu sering di Itu juga Dipanen Jadi disesuaikan aja Kalau untuk si cupang-cupang Yang udah agak besar ini tuh Kalau udah besar-besar ini Ini usianya 3-4 bulanan Kalau dia mah dikasih pelet juga Doyen- Doyen aja Saya juga Sering juga kasih pelet Ya dimix aja sama makanan yang ininya Sama makanan yang Kalau ini sih female female Di bawah female-female Oke deh Mudah-mudahan Semuanya juga sehat-sehat Ini juga berhasil ya Insya Allah mudah-mudahan Terima kasih yang sudah menyaksikan Salam sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh